. . . . . . . . Daripada Mason Mount, Manchester United mending rekrut Declan Rice. Eric Ten Hag disebut tengah mempertimbangkan beberapa nama pemain untuk memperkuat lini tengah Manchester United. Paling tidak ada dua pemain yang cukup sering disebut Mason Mount dan Declan Rice. Mason Mount terus dihubungkan dengan Manchester United dalam beberapa pekan terakhir, kabarnya gelandang Inggris itu siap meninggalkan Chelsea demi menit bermain, Manchester United bisa memberikan kesempatan itu. Manchester United pun sudah lama mengincar gelandang impian dalam diri Declan Rice, pemain West Ham itu memang sudah sering dihubungkan dengan sejumlah klub top, tapi ada kendala harga yang terlalu tinggi. Gosip transfer Rice dan Mount ke Manchester United ini pun sampai ke telinga Jamie Carragher. Ex-Liverpool ini mengakui bahwa Mount bakal meningkatkan kekuatan lini tengah Manchester United. Namun, gaya main Manchester United pun harus dipertimbangkan. Mason Mount akan jadi upgrade dari Ericsson dalam hal gaya main. Namun, jika kita bicara Declan Rice, Manchester United adalah satu dari sedikit tim top yang tidak bermain dengan formasi 4-3-3. Biasanya mereka bermain dengan dua gelandang di belakang dan Bruno Fernandes di depan, ujar Carragher di Metro. Declan Rice dan Mason Mount, mereka adalah dua pemain yang sangat berbeda, dan seharusnya kita tidak perlu memilih salah satu. Mason Mount dan Declan Rice sama-sama bagus, tapi Carragher mengingatkan kembali tentang kebutuhan Manchester United, dia yakin bahwa tim Eric Ten Hag sekarang lebih membutuhkan pemain dengan kemampuan seperti Declan Rice. Ketika anda melihat kondisi Manchester United sekarang, saya rasa Declan Rice akan lebih cocok untuk mereka, tentu harganya juga jauh lebih mahal, sambung Carragher. Di akuisisi Seijasim, Manchester United langsung treble winner di musim 2024. Sekadar diketahui, Seijasim telah mengajukan tawaran kelima alias terakhir pekan lalu seharga 6 miliar pound sterling atau setara Rp112 triliun untuk membeli Manchester United dari keluarga Glazer. Tawaran Sultan asal Qatar itu sebagai upaya mengalahkan Sir Jim Ratcliffe dalam persaingan menjadi pemilik baru Manchester United. Baru-baru ini, surat kabar Qatar, Al Watan melaporkan bahwa tawaran Seijasim itu diterima sehingga berhasil membeli saham Manchester United dari keluarga Glazer. Laporan pers keberhasilan akuisisi Seijasim bin Hamad bin Jasim atas Manchester United, dan kesepakatan akan segera diumumkan, tulis laporan Al Watan dikutip dari Twitternya, selasa tanggal 13 Juni 2023. Jika kabar tersebut benar adanya, Manchester United dipastikan bakal dapat kucuran dana besar setelah diakuisisi Seijasim Rp112 triliun. Yang jadi pertanyaan, apakah pengaruh kehadiran bankir asal Qatar itu dapat membuat Manchester United langsung treble winner di musim 2024? Meski memiliki kekayaan yang berlimpah, Seijasim tentunya belum bisa menjamin The Red Devils dapat merebut treble winner di musim 2024. Namun, Manchester United di bawah asuhan Eric Ten Hag juga tidak menutup kemungkinan dapat mewujudkan hal tersebut. Mengingat, Manchester United bakal mendapat kucuran banyak dana untuk memperkuat skuadnya musim depan. Jika setan merah benar-benar dapat dana segar dari Seijasim, mereka bisa leluasa untuk memboyong sejumlah pemain top dunia yang sesuai dengan keinginan Eric Ten Hag. Sebut saja seperti Kim Min Jae, back asal Korea Selatan yang tampil apik membawa Napoli juara Liga Italia 2020. Selanjutnya, ada Mason Mount yang kontraknya di Chelsea bakal habis dalam satu tahun ke depan. Kemudian, ada bomber Napoli, Victor Ossiman, yang menjelma jadi striker mengerikan di Liga Italia 2023. Lalu ada Harry Kane, striker asal Inggris yang kerap dirumorkan bakal segera meninggalkan Tottenham Hotspur. Bahkan, ada Neymar Junior, pemain PSG asal Brazil yang sudah lama dikaitkan dengan Manchester United. Tentunya, jika Manchester United diperkuat sejumlah pemain top di atas, mereka tidak menutup kemungkinan untuk merebut treble winners musim depan. Apalagi, Setan Merah berpengalaman merasakan treble winners pada musim tahun 1998-1999. Rekrut Neymar Junior, Manchester United bakal punya Trisula mematikan di musim depan. Manchester United berencana memperkuat lini depannya pada bursa musim panas ini. Emmanuel Petit, legenda Arsenal pun menyarankan Manchester United untuk merekrut Neymar untuk disandingkan dengan Marcus Rasseford dan Jadon Sancho. Setelah sukses memutus puasa gelar selama enam tahun dengan memenangkan Piala Liga Inggris, Manchester United gagal bersaing di tiga kompetisi lainnya, kalah dari Manchester City di final Piala FA, tersingkir sedari perempat final Liga Eropa dan gagal dalam persaingan juara di pentas Premier League. Tak bisa dipungkiri, rentetan kegagalan tersebut imbas dari Manchester United tak punya sosok penyerang garansi gol. Marcus Rasseford yang sempat tajam di awal tahun malah melempem saat kompetisi memasuki fase krusial, selain itu, Anthony Martial terus-menerus diganggu cedera, sedangkan Wout Wegos tampil buruk dengan tak ada satupun gol yang bisa dibuat di Premier League. Dengan segala kesulitan yang ada, Manchester United kini kencang dikait-kaitkan dengan beberapa striker top seperti Harry Kane, Victor Ossiman, Marcus Turam dan Goncalo Ramos, tapi Emmanuel Petit lebih menyarankan setan merah mendatangkan Neymar Junior yang kabarnya akan dilepas murah oleh Paris Saint-Germain pada bursa musim panas ini. Apalagi, Neymar juga sudah mengirim kode tertarik mencari petualangan baru setelah 6 musim bermain di Park des Princes, namun ia enggan untuk pulang ke Spanyol. Emmanuel Petit merasa andai Man United mau merealisasikan transfer Neymar, bisa dibayangkan mereka bisa membentuk Trisula mematikan di lini bersama-bersama Marcus Rasseford dan Jadon Sancho. Jika dia ke Manchester United itu sangat bagus, mereka punya Rasseford dan Sancho yang bisa menjadi sayap dan itu akan memudahkan dia masuk ke dalamnya, ucap Emmanuel Petit dilansir dari Genting Casino. Tottenham siapkan 50 juta pounds untuk tebus Jadon Sancho dari Manchester United Klub Premier League Tottenham dikabarkan siap menyetorkan dana 50 juta pounds untuk memboyong Jadon Sancho dari Manchester United. Sancho diangkut oleh Manchester United dari Borussia Dortmund pada musim panas 2021 lalu. Sayangnya Sancho gagal menjawab ekspektasi klub dan fans Manchester United. Ia gagal mengulang performa apiknya selama bersama Dortmund saat di Manchester United. Jadon Sancho telah tampil sebanyak 79 kali bagi Manchester United, namun ia hanya bisa menyumbang 21 gol dan 6 asis. Catatan itu jauh dari apa yang dirainya di Dortmund, ia mencatatkan 50 gol dan 64 asis dari 137 penampilan. Jadon Sancho sempat absen pada sebagian musim 2023 ini karena cedera. Sekarang kontraknya di Manchester United tersisa 3 tahun lagi. Namun belakangan ini mulai ada sejumlah spekulasi yang muncul soal masa depannya. Kabarnya ia bisa saja cabut dari Manchester United. Kini ada spekulasi baru yang muncul terkait masa depan Jadon Sancho, ia disebut diincar oleh Tottenham. Spurs disebut serius ingin memboyong Sancho, mereka dilaporkan telah menyiapkan dana mencapai 50 juta pounds untuk memboyongnya dari Manchester United. Sebelumnya ada kabar bahwa Sancho mendapat peminat lain, mantan klubnya yakni Dortmund disebut siap menampungnya lagi. Legenda Manchester United, Dwight Yorker, memberikan saran pada Jadon Sancho, ia mengatakan jika Sancho terus tampil di bawah ekspektasi, maka sebaiknya sang winger segera pindah saja ke klub lain. Entah kenapa proses transisinya dari Dortmund ke Manchester United tidak berjalan dengan baik, ia sejauh ini gagal memenuhi ekspektasi atas label harganya. Jadi jika kita berbicara secara adil, ia belum memberikan sesuatu yang spesial bagi klub ini, dan jika ini terus berlanjut, mungkin ia harus mempertimbangkan mencari klub lain, cetus Yorke. Tenhak tumbalkan Harry Maguire demi dapatkan incar bomber AC Milan Rafael Leao. Kejutan datang dari klub UP Liga Inggris, Manchester United yang dengan berani melakukan penawaran kepada bintang AC Milan, Rafael Leao. Manchester United ingin menawarkan Harry Maguire dalam kesepakatan pemain plus uang tunai untuk bisa mengambil Rafael Leao dari AC Milan. Menurut Calcio Mercato Web, Manchester United sangat ingin mengontrak Rafael Leao jelang musim depan Liga Inggris tahun 2023 sampai tahun 2024. Rafael Leao adalah salah satu talenta muda paling menarik di dunia sepak bola saat ini, dia menjadi andalan serangan mereka selama beberapa musim terakhir. Pemain berusia 24 tahun itu naik pangkat di Sporting CP sebelum bergabung dengan Los Lille pada musim panas 2018. Sejak bergabung dengan tim Italia, mantan pemain sayap Sporting ini semakin kuat dan berkembang. Penampilannya yang konsisten untuk AC Milan menarik minat dari banyak klub di seluruh Eropa. Namun, upaya Paolo Maldini memastikan pemain berusia 24 tahun itu telah sepakat dengan kontrak baru hingga musim panas 2028. Pelarian potensial di musim panas tampak ditutup pasca pembaruan itu bagi Rafael Leao. Namun, pemecatan Maldini dan Ricky Massara oleh sang pemilik dikabarkan tidak membuat sang pemain betah. Sementara itu, Manchester United menjadi salah satu klub yang sudah lama mengincar pemain berusia 24 tahun itu. Mereka siap menghadirkan pemain mengejutkan plus kesepakatan uang tunai sebagai ganti pemain internasional Portugal itu. Disebutkan Manchester United siap membayar sekitar 90 euro hingga 100 juta euro plus Harry Maguire untuk jasanya. Manchester United ingin meningkatkan serangan mereka jelang musim depan dan siap menjadi besar di musim panas. Mereka mengincar Leao karena mereka yakin dia bisa menjadi pasangan yang mematikan di lini depan dengan Marcus Rashford sebagai tandem. Gabung Manchester United, gaji Mason Mount naik hampir tiga kali lipat. Ada kabar baru seputar masa depan Mason Mount, sang playmaker dilaporkan akan menerima gaji yang besar jika ia jadi bergabung dengan Manchester United. Mason Mount memang belakangan ramai dikabarkan akan cabut dari Chelsea, ia memutuskan cabut dari klub masa kecilnya itu pada musim panas nanti. Dilansir Football Insider, ada rahasia mengapa Mason Mount tertarik pindah ke Manchester United. Sang playmaker dikabarkan mendapatkan gaji yang sangat besar di sana. Menurut laporan tersebut, Manchester United sukses merayu Mason Mount pindah dengan tawaran gaji yang besar. Mason Mount akan menjadi salah satu pemain dengan gaji termahal di Manchester United. Ia akan menerima gaji sebesar 200 ribu pounds per pekan di Old Trafford. Angka ini naik hampir tiga kali lipat dari gajinya di Chelsea. Sang gelandang hanya digaji sekitar 70 ribu pounds per pekan di Stamford Bridge jadi ia tertarik pindah ke Manchester United. Laporan yang sama menyebutkan bahwa gaji bukan satu-satunya faktor Mason Mount menerima pinangan Manchester United. Sang gelandang dikabarkan terkesan dengan perkembangan Manchester United di bawah kepemimpinan Eric Ten Hag. Ia percaya manajer asal Belanda itu akan menjadikan Manchester United ke era kejayaan mereka. Alasan lainnya adalah Mason Mount ingin bermain di Liga Champions pada musim depan. Kebetulan Manchester United dipastikan lolos ke UCL jadi ia mantap pindah ke sana. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.